Oke, seperti yang saya janjikan, kali ini saya akan membuat user profile, user untuk hotspot dan profile untuk hotspot. Tapi ini secara manual ya, belum menggunakan software ataupun menggunakan user manager ataupun menggunakan software micmon. Ini manual, anggap aja kita baru buka, tidak perlu menggunakan yang ribet-ribet, tidak perlu print, adalah seperti berikut. Jangan lupa masuk ke servernya, buka winbox, usernya dan passwordnya jangan lupa, masih standar punya saya, disesuaikan saja ya dengan punya Anda. Kita login, oke, seperti yang sedang terlihat, karena saya menggunakan PC dan usernya PC, ini user bisa dibuat di sini. Sebelum menggunakan, apa, sebelum membuat user, kita harus menggunakan ataupun membuat user profile. User profile ini buat apa? User profile ini untuk menentukan bandwidth yang kita kasih ke pembeli ataupun ke pengguna voucher kita. Kita harus membuatnya profil, misalkan RP5000 itu kecepatan berapa, masa aktifnya berapa, dan bisa digunakan untuk berapa, misalkan begitu. Oke, kita buat dulu user profilnya, kita klik tanda plus, ini tanda plus ya. Di sini ada nama, terserah nama kita, misalkan kasih nama, RP2000-an, misalkan, 2000-an, jadi nama bebas ya. Terus bawahnya, address pool itu tidak perlu diisi, yang perlu diisi adalah, kalau user ini kita isi 2, berarti untuk 5000-an, setiap satu kode voucher ini bisa digunakan, masing-masing kode adalah untuk 2 orang. Kalau isi 10, ya tentunya untuk 10 orang masing-masing kode. Maka yang kita isi adalah 1. Untuk bandwidth, kita bisa tertentukan sendiri, sendiri ini untuk RP2000 ini, kita tentukan sendiri harganya 2000, berarti bandwidthnya kita terserah. Andaikan saja karena ini 2000-an, kita tulis saja 512K garis miring 1M. Artinya ini, setiap kode voucher dengan harga 2000-an, ini kecepatannya untuk upload 512K BPS, dan downloadnya adalah 1MBps ya. Atau kalau kita tidak menggunakan M ya, sama saja tulis saja 1000K. Kalau sudah, kita ketik Apply. Paham kan? Kita bebas menggunakan, bebas membuat user profile ini. Oke? Kita lanjut bahwa kita sudah membuat user 2000-an. Lalu bagaimana? Tadi kita sudah user profile ya, maksud saya, user profile untuk 2000-an. Lalu untuk selanjutnya adalah membuat kode voucher di sini, adalah user. User. Caranya cukup mudah. Ketik tanda plus ini. Nah, maka akan keluar untuk new hotspot user. Server, biarkan saja all. Jadi, kalau nanti dalam satu mikrotik ini ada tiga server hotspot, ini bisa berfungsi semua untuk kodenya ya. Kita bebas. Kita tulis saja, anggap saja, kita buat 12345. Maka, kode 12345 ini sudah bisa digunakan untuk login dengan user profile adalah default. Maka, kita harus pindahkan user profile-nya. Kita pilih 2000-an. Ini nama, kalau kita password-nya dikosongin, maka untuk login tidak perlu menggunakan password. Hanya cukup username nanti. Ini cukup 12345, password-nya kosong. Kalau password-nya ingin digunakan juga, kita ketik lagi saja, 12345 juga boleh. Jadi, user dan password nanti sama. Kayak gini, tidak masalah. Ini kalau sudah, kita ketik apply. Artinya, kode ini sudah bisa digunakan di profile 2000-an. Karena ini, kalau cuma kayak seperti ini, ini artinya bisa tersambung sepanjang masa asal kode ini tidak dihapus. Caranya, agar user itu terlimit, karena 2000-an itu masa aktifnya terserah kita, lalu kita klik limit. Limit ini, kita bisa menentukan berapa lama kode yang tadi kita buat, 12345, itu diizinkan waktu terkoneksi. Kalau kita anggap saja, cuma saya izinkan untuk 2 jam, 2 jam berarti sekitar berapa menit. Ini kan ada jam, berarti kosong 2 jam ya. Di depan, kosong 2. Berarti kode ini adalah untuk 2 jam. Kalau sudah, kita ketik apply. Lalu bisa dibuat, lebih banyak lagi, terserah. Kalau misalkan kita ingin copy paste biar tidak ribet, tinggal kayak gini tadi, di copy saja. Misalkan, ya, 555. Misalkan, passwordnya, samain saja, 555. kita ketik apply. Berarti kode ini sama untuk untuk 2 jam di profil 2000-an. Lalu, boleh tidak pakai menggunakan huruf? Boleh kita copy saja seperti ini. Kita tulis saja, nama. Huruf besar boleh, huruf kecil boleh, bebas. Namaku, misalkan. Atau, passwordnya juga disamain saja, namaku. Kenapa tulis password ini masih terlihat? Kita cukup di sini, setting. Ini kalau password tidak mau terlihat, ini setting di sini, di pojok di atas, ini tinggal open atau hit, ya. Kita klik OK. Lalu copy lagi, boleh. Copy lagi, boleh. Nama saya, misalkan, Sarjana. Nah, anggap saja tulisan Sarjana ini, misalkan saya tidak menggunakan password. kita ketik apply. OK, 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 OK. Udah ya. Udah jadi. Ini Sarjana. Tidak menggunakan password. Limitnya 2 jam. OK, kita tes. Kita tes PC ini. Ini kita log out saja ya. Caranya adalah, kita buang dulu hostnya, ini. Ini kita buang saja, yang aktif, ini AH artinya aktif. Hotspot. Kita coba, menggunakan ini, kita ketik, recehan.com. Karena tadi kita buat usernya ini, sudah, ini Sarjana. Kita tes di sini. Ya. Apakah akan muncul di branda simple.qwewe. Kita ketik Sarjana, huruf besar ya. Sarjana. Sudah di klik. Karena tadi tidak menggunakan password, kita tinggal klik OK login. Maka, user Sarjana, sudah login dan, bisa dilihat di branda ini, kecepatannya 5.12, untuk upload, dan downloadnya adalah 1 MB. Jadi, ini sangat mudah dipahami ya. Mudah-mudahan, teman-teman memahami, untuk cara penggunaan, pembuatan user profile, dan user kode pocah, ini secara manual. Untuk jenjang berikutnya, nanti akan kami buatkan, menggunakan, server micmon. Oke, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih dan, salam sukses selalu. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.